Beberapa teori tentang tujuan garis-garis zebra entah menghindari serangga atau pendinginan suhu tubuhnya, namun tidak ada satupun yang dianggap sebagai fakta. Kamuflase selalu menjadi ide yang umum, tetapi ada kekurangannya. Garis-garis hitam dan putih bersiap menghadapi lingkungan coklat dan hijau menjadi satu. Dan bahkan dengan singa yang buta warna, garis-garis hitam menyebabkan zebra yang sendirian menonjol seperti narapidana. Profesor Psikologi Dr. Jordan Peterson menceritakan penjelasan yang dia dengar dari Dr. Robert Sapolsky, Profesor Neurologi Universitas Stranford. Seorang ilmuwan yang mempelajari perilaku zebra sedang mengamati zebra tertentu melalui teropong dan sejenak membuang muka untuk membuat catatan tentang penelitiannya. Ketika dia mengarahkan pandangannya kembali ke kawanan, dia tidak tahu zebra yang mana yang ia amati tadi. Karena frustasi, timnya memutuskan untuk menandai beberapa hewan untuk menghindari kebingungan lagi. Beberapa dengan goresan di tubuh sang zebra dan bercak-bercak merah. Tidak butuh waktu lama bagi singa untuk menyerang dan memakan zebra yang ditandai. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Garis-garis tersebut tidak menyembunyikan zebra di dalam lingkungannya. Garis-garis tersebut nyatanya menyembunyikan individu zebra di dalam kawanannya. Hal tersebut dapat kita ambil contoh atau dapat kita jadikan variasi dalam kehidupan nyata. Tidak menonjolkan diri kita dalam kelompok kita entah itu. Baik memperjuangkan sebuah hal karena ya kita dapat dengan mudah tertangkap atau dengan mudah diterkam oleh musuh-musuh kita yang kita anggap sebagai musuh. Dan ya dari hal-hal tersebutlah kita dapat belajar bahwa menjadi biasa-biasa saja bukan sebuah kesalahan. Dan ya dengan melakukan hal tersebut dengan mencoba berkamuflase dengan masyarakat sekitar dengan individu-individu yang mungkin terlihat biasa saja. Dan dari situlah kita akan aman dari musuh-musuh atau predator kita di dunia nyata entah dalam bentuk apapun. Pelajaran dari zebra itulah yang dapat membuat kita aman dari mereka yang merasa terusik dengan pekerjaan kita atau hal yang menjadi mimpi kita untuk membuat semua menjadi lebih baik. Karena saya percaya beberapa orang memang tak menginginkan semua ini menjadi lebih baik. Dan ya teori tersebut bukan hanya saya yang mencetuskan beberapa pemikir-pemikir hebat pun berpendapat bahwa memang beberapa orang, beberapa golongan tak ingin menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mereka hanya ingin mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Mereka hanya ingin memperbodoh kawanan yang ia pikir ia dapat terus-menerus membuat hal tersebut terus terjadi. Membodohi kawanan-kawanan atau mungkin lebih tepatnya kita sebut sebagai kemanusiaan. Dan ya mungkin dengan tidak terlalu menonjolkan diri kita di hadapan hal yang ramai dapat membuat diri kita aman dan lebih fokus terhadap tujuan kita untuk membuat hal yang kita inginkan tercapai. Saya kira itu singkat saja kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.